Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat betani semuanya Salam sejahtera selalu untuk sahabat taniku semuanya Apa kabar? Semoga kabar sahabat taniku semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun Oke sahabat taniku semuanya dalam kesempatan video kali ini saya akan memperlihatkan hasil ya ini pembuatan herbicida Video kali ini untuk membahas herbicida sahabat taniku semuanya Ini setelah saya lakukan penyemprotan ya menggunakan racikan herbicida hasilnya seperti ini Dalam kurun waktu kurang lebih ini 5 hari ya sudah kering semua sahabat taniku semuanya Ini rumput yang sangat membandel ya ini adalah rumput lulangan Ini rumput lulangan ini sudah saya semprot berkali-kali menggunakan herbicida yang harganya mahal saya beli ya Tidak mati ternyata menggunakan bahan racikan sederhana kok malah mati sahabat taniku semuanya ya Ini kalau untuk rumput-rumput yang kecil rumput yang mudah mati itu cukup dengan dosis sedikit saja dia akan mati ya Ini rumput lulangan ini sangat bandel sekali Seperti di samping ini ada ini ya ini cuma saya semburkan sebentar saja ini waktu penyemprotannya dia langsung sudah mengering ya Ini di sampingnya memang saya belum saya semprot untuk menguji coba ya apakah racikan herbicida ini benar-benar efektif atau tidak Untuk rumput semacam ini Kalau kita lihat lebih dekat lagi ini dari dekat itu ya busuknya itu memang merata Busuk sampai ke akar-akarnya ya ini kita lihat tuh Dalam waktu 5 hari dia sudah busuk seperti ini sahabat taniku semua akarnya Bahkan sampai ke biji-bijinya pun dia busuk semuanya Jadi untuk racikan herbicida ini menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali sangat murah sahabat taniku semuanya Tidak perlu yang merepot-repot yang mahal-mahal dan hasilnya sangat luar biasa Untuk herbicidanya apa Untuk sahabat taniku semuanya mohon disimak sampai habis video ini ya agar tidak gagal paham Nanti menyalahkan saya dikira saya bohong Padahal ini memang benar-benar real asli ya Menggunakan beberapa bahan yang saya racik untuk membuat herbicida Membasmi rumput lulangan seperti ini Ini rumput yang sangat membandel Oke kita langsung aja ke peracikan herbicidanya sahabat taniku semuanya Racikan herbicida ini sangat luar biasa Pokoknya untuk sahabat taniku semuanya bisa dicoba Bagaimana kedahsyatan dari racikan racun rumput ini Bahan pertama kita siapkan ini ada ragi ya Ragi ini kita ambil satu butir Kita siapkan ragi satu butir Ini kita masukkan ke dalam ember Kemudian kita remes ya Seperti ini kita aduk-aduk jangan lupa cuci tangan Setelah ini jangan sampai kita menyentuh mulut ketika kita menggunakan ragi ya Karena berbahaya untuk gigi kita bisa habis ya sahabat taniku semuanya apabila kita menyentuh Setelah itu kita cuci tangan Oke untuk bahan yang kedua Bahan yang kedua disini saya menyiapkan ini ada soda kuah ya sahabat taniku semuanya Ini untuk menggemburkan tanah soda kuah ini Soda kuah ini bisa untuk menjadi pupuk ya sahabat taniku semuanya agar tanah tidak rusak Ketika kita menggunakan herbisida racikan sendiri nantinya tidak merusak tanah Karena ini untuk tanah yang akan saya tanami sayuran ya sahabat tanik semuanya tanami cabai lagi Makanya disini saya sempat menggunakan ini untuk Penggembur tanahnya agar tanah selalu gembur tidak keras dan tidak rusak terkena racikan herbisida ini Ini kita aduk hingga rata Ini kalau kita lihat ya sebenarnya bahannya spele sekali Kemudian kita tambahkan disini ada garam Garam ini untuk penguatnya ya Garam dapur bisa juga menggunakan garam grosok ya Atau garam kasar itu juga bisa Kita masukkan kita aduk sampai benar-benar rata Jadi ini soda kue untuk menggamburkan tanah ya sahabat tanik semuanya Bisa juga ini untuk menjadi pupuk Kemudian ini bahan baku paling utamanya adalah empat ya Empat ini untuk membusukkan segala macam yang ada di lahan Seperti rumput Kalau kita menyemprot menggunakan herbisida Kemudian kita tambahkan empat ini saja sudah sangat bagus ya sahabat tanik semuanya Untuk penggunaan empat ini dalam Ini akan saya gunakan untuk satu tengki ya sahabat tanik semuanya ya Satu tengki Kita aduk Saya beri satu tutup saja Oke kita tutup lagi seperti ini jangan sampai tumpah Empat sangat luar biasa ya untuk membusukkan segala macam ranting-ranting Tunggul-tunggul yang ada di tanaman Ada lahan Dan bisa membasmi rumput-rumput yang keras yang susah ya sahabat tanik semuanya Itu bisa mati apabila terkena M4 Ini khusus untuk lahan yang kosong ya sahabat tanik semuanya ya Atau lahan yang tanamannya besar-besar Bisa untuk kelapa sawit Bisa untuk pada lahan tanaman kelapa juga bisa ya Oke sekarang kita masukkan ke dalam Tengki 15 liter Terus simak sahabat tanik semuanya ya Jangan sampai gagal paham Karena nanti banyak yang gagal paham Biasanya kalau nonton tidak sampai selesai Makanya saya harapkan untuk menonton sampai selesai agar tidak gagal paham Oke kita masukkan kita isi Tengki 16 liter ini 15 liter ini Bisa juga ragi ini kalau ingin lebih ampuh lagi Kita tambahkan satu saja seperti ini Satu butir ini kita tambahkan ke dalam Tengki 15 liter ya Itu kalau mau menggunakan herbicida Apa saja kita tambahkan ini Kemudian bahan baku yang paling utama ya sahabat tanik semuanya Ini kita menyiapkan herbicida Ini ada herbicida ya Ini prima best ini ya sahabat tanik semuanya ya Ini kita kasih satu tutup saja Kita kasih satu tutup Insya Allah pokoknya rumput lulang belulang Rumput yang paling bandel bisa ludes terkena herbicida Dan tambahannya ini ya sahabat tanik semuanya Racikan herbicida Ini yang sangat mudah sebenarnya ini ya Dari sini saya tidak bohong ini ya sahabat tanik semuanya ya Ini bisa dibuktikan untuk sahabat tanik semuanya Besok gunakan L4 ini untuk penyemprotan Ragi juga digunakan Ditambahkan yaitu soda kue Oke sekarang kita aplikasikan ke rumput ya Rumput yang sangat membandel ini Kita semprot hingga rata Hingga semuanya benar-benar kena Jangan sampai ada yang terlewatkan Bila perlu kita ulang-ulang lagi disini Ini rumput lulang belulang ya Rumput yang paling bandel ini Paling susah Ini lahan saya sayuran saya ini semuanya terkena Yang namanya ditumbuhi yang namanya rumput lulangan Dan sangat susah sekali ini sudah saya semprot menggunakan berbagai macam herbicida Dia tidak mati Dengan cara ini kemarin saya aplikasikan Saya buktikan ternyata memang benar-benar dahsyat Dan bisa kita lihat tadi di awal video ya Dia sudah kering Sudah mulai kering Itu baru 5 hari sahabat tanik semuanya Setelah saya semprot kemarin Dan sekarang sudah mulai kering Jadi untuk sahabat tanik semuanya Yang mengalami tanahnya atau lahannya itu terkena Ditumbuhi rumputan seperti ini Yang bandel yang susah Bisa digunakan dengan cara ini Lakukan penyemprotan hingga rata semuanya Pokoknya terus semprot sahabat tanik Selamat mencoba Semoga video ini bermanfaat Kita akan lihat lagi besok hasilnya seperti apa ya Ini baru beberapa hari Yang tadi itu sudah langsung kering Oke, terima kasih Sampai jumpa besok Jangan lupa di subscribe buat yang baru kabur